Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Ampika di Ayu Story Nah, di video kali ini aku mau share tutorial bikin eyeliner No ribut, no error correction Dan pokoknya simple banget, mudah banget Langsung aja yuk kita buat Ini aku pake eyeliner yang sekidol Dari Wardah Wardah Eyeliner Expert Optimum High Black Liner Terus sebelum aku mulai, aku mau share dulu tips buat temen-temen yang masih memulai Lebih baik kita menggunakan eyeliner yang sekidol kayak gini Karena dia tuh lebih gampang, ujungnya tuh kayak lebih runcing gitu Ujungnya lebih runcing dan dia lebih gampang juga Di ini, diaplikasikannya itu lebih gampang Lebih gak gampang ngeluber kemana-mana Daripada kita pake eyeliner yang model yang liquid Terus namanya yang sekidol itu lebih cepet kering juga Lebih cepet kering dan Menurut aku lebih gampang Pokoknya lebih recommended Kalau buat yang mau mulai itu pake yang Langsung aja Kalau aku, ini aku udah pake base makeupnya Langsung aku aplikasikan dari Tengah, oh, dari inner corner mata Ketengah langsung ke pinggir gitu Mungkin ada temen-temen yang pake eyeliner itu Dia harus diginiin dulu Diginiin terus Ditarik gitu Tapi kalau aku itu lebih nyamannya Pakenya langsung Melek gitu Langsung aku aplikasikan Kayak gini aku langsung aku aplikasikan Dari Tengah mata ke Dari inner corner mata ke ujungnya Terus Lips yang kedua buat temen-temen Itu Lebih enaknya Tangan kita ini kita tempelin ke pipi Buat sebagai penyangga Soalnya kalau Gak kita tempelin ke pipi Atau gak kita tempelin gini Tangan kita tuh akan shaking gitu Akan mudah shaking Dan itu akan Lebih Gampang buat keceresnya gitu Nah beda lagi Kalau Tangan kita ditempelin ke Pipi kita Sebagai penyangga Itu akan Tangan kita akan lebih tenang Dan lebih gampang mengaktifasikan Seperti ini Kayak gini Ini baru yang Ini udah jadi Ini Eliner yang basic Basic banget Kita bikin Apa namanya Bikin bingkengnya aja Ngikutin garis mata Terus kalau temen-temen Pengen bikin yang Wingsnya Itu gampang banget Tinggal kita tarik Dari ujung mata sini Kita tarik dari ujung mata Naik ke atas Seperti ini Lalu kita Ikutin Kita bikin Segitiga Dan langsung Sudah kita isi Bagian-bagian yang Masih kosong Jadi seperti ini Yang belum pake Tinggal kita rapiin Bagian dalam-dalamnya Yang masih belum keisi Kita masih ada di dalam-dalamnya Terus tips dari aku Juga temen-temen Biasanya itu Kalau kita mau pake eyeliner Aku biasanya Pakenya Sebelum aku pake Maskara Atau gulu mata Falsu Biar dia tuh Nggak menghalangi Maka eyelinernya Jadi urutannya Pake eyeliner dulu Baru pake pengetik Bulu mata Baru pake Maskara Atau Si bulu mata Falsu Kelihatan bedanya Yang udah pake Sama yang belum pake Ini yang belum pake Dan ini yang belum Next Ke yang Sebelah satunya Oh iya Aku biasanya itu Kalau pake eyeliner itu Aku ulang-ulang gitu Garisnya Kayak yang tadi Udah kalian liat Itu pelan-pelan Terus aku ulang Ulang-ulang gitu Karena Ada juga Orang-orang itu Yang makanya itu Dia ditarik Kayak tadi yang aku bilang Ditarik Terus langsung Dia segaris gitu Dia berusaha Buat segaris Kalau aku sih Lebih enjoynya Pake yang diulang-ulang Kalau apa Tapi itu Hasilnya dia akan Lebih tebel Kecuali kalau Orang yang pakenya itu Sekali gitu Temen-temen yang lainnya Pakainya sekali itu Dia pasti akan Lebih tipis gitu Hasilnya lebih natural Tapi kalau aku Nanti hasilnya itu Akan lebih tebel Kayak gini But it's okay Gak Gak apa-apa Bisa juga Kalau nanti udah pro Udah keseringat Udah latihan Terus-menerus Itu nanti Jadinya juga Dia akan lebih Tipis Tipis dengan Sendirinya Langsung ke Bagian mata Yang sebelah kiri Sama aja Dia mulai dari Tengah gitu Kayak gini Langsung Aku Dikasihin Kayak gini Aku tuh Kebiasaan Makenya Aku ulang-ulang Gitu garisnya Ini kayak gini Jadinya dia Udah Kita bikin Mikenya Seperti biasa Langsung kita Tarik Dari ujung mata Naik ke atas Seperti ini Oke kita tarik Dari ujung mata Seperti ini Lalu kita Bikin Bikin tiga Untuk bikin Wingsnya Seperti itu Jadi deh Simpel kan Nah ini tips juga Buat temen-temen yang Bikin eyeliner Terus dia kecoret gitu Atau mungkin Gak rapi Ada garis-garis yang keluar Corretan-corretan yang keluar garis Itu jangan kalian hapus Pakai Tuner Atau pake Pembersih Pakai kapas Pakai tisu Jangan kalian hapus Yaitu tipsnya Biar dia tutup Tapi Kalian Tambahin foundation lagi Atau tambahin concealer lagi Kalian Tutup Bagian yang kecoret tadi Terus Urutannya sama Seperti yang Seperti kita pake Makeup biasanya Itu kita Tutup pake foundation Terus kita set Pake Berat tabur lagi Habis itu kita pakein Ecedo lagi Lalu kita pakein eyeliner lagi Soalnya Kalau nanti kita Hapus Kita hapus pake Tisu Atau pake kapas Nanti tuh yang ada Si Base makeup yang udah kita pake Di bawahnya itu juga akan terangkat juga Jadi nanti dia akan bolong Jadi jadinya seperti ini Looknya Gampang kan? Selamat mencoba Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum